Kemarin teman-teman pada yang nanya ukuran diameter dari piston ZX25 berapa sih? Pennya ini kita bisa lihat Kita lihat dari pistonnya apakah masih bagus atau tidak Apakah itu dia ada yang haus juga? Kemarin teman-teman pada yang nanya ukuran diameter dari piston ZX25 berapa sih? Kenapa mini sekali? Seperti itu Oke kita akan ukur saja Untuk lebih detailnya dengan skatemat yang digital ya guys Disini kita lihat Nah Skatemat itu 49,67 Berarti diameternya itu sekitar 50mm guys Sekarang Disini juga ada Pennya Pennya ini kita bisa lihat Untuk panjangnya 32,95 Lalu untuk diameternya 12,99 Berarti 13mm guys Nah itu dari pennya Kita lihat dari pistonnya apakah masih bagus atau tidak Mari kita lihat dari Satu ringnya dulu Nah ringnya ini Dia ada clearance Nah jadi untuk mengukur clearance-nya itu dari sini Jadi setiap dari ring piston ini Ada hitungan untuk clearance-nya dia Apakah itu terlalu longgar Apakah dia itu rapat Lalu diperhatikan juga di bagian dinding ini Di usahakan jangan ada barat Barat terlalu ekstrim ya Kalau barat-barat halus itu memang wajar sih Di sini kita cek juga Lalu kita akan membahas tentang Ringnya ini Ringnya ini Kalau kita bisa lihat itu masih bagus ya guys Masih bagus Dan ini juga motornya baru jalan 2000 kg guys Yaitu tidak terlalu banyak untuk Melakukan pergantian parts Nanti kita cek lagi ulang untuk Semua komponen-komponennya Di sini Apakah itu dia ada yang haus juga Ini dia bagian dari Pennya Di sini juga dilihat Dicek juga ada kehausan atau tidak Apakah ada barat terlalu ekstrim atau tidak Ketika ini ada barat Ini harus dilakukan pergantian part Jadinya ini memang wajar dengan umur Untuk kehausan dari part itu sendiri Habis dari kita tadi menghitung dari pistonnya Jadi kita Di depan kita sekarang ada Block kit dari ZX25 Mana block kit ini Baru saja dibongkar Kita lihat juga Apakah parts ini masih bagus atau tidak Kita lihat dari silinder block kitnya Di sini diusahakan Tidak ada barat Barat Lebih terlalu ekstrim Yang garis yang untuk lurusnya Kita cek Untuk mengecek dari parts ini Seperti ini Di sini kalau kita lihat Ini masih bagus ya teman-teman Bila ada barat yang kecil-kecil ini Yang tipis seperti ini Ini wajar ya teman-teman Jadinya Yang kita perhatikan adalah barat Ketika tarik lurus ke bawah Itu Dalam atau tidak Di sini kita sudah lihat ya teman-teman Dari block kitnya Ini adalah sirkulasi dari Air radiator yang Alirannya itu mengelilingi dari sini ya Kalau teman-teman Motornya gak ada air radiator Bayangin aja Bakal ada potensi Untuk merusak dari bagian mesin ini Dan diusahakan Selalu memakai air radiator Kalau bisa setiap servis itu harus benar-benar rajin dilihat Air radiatornya Jadi air radiator itu ada jenisnya masing-masing ya Yang penting teman-teman itu Mencari air radiator yang nahan suhu tinggi Temperatur tinggi Gunanya untuk menghadapkan mesin teman-teman semua Dan apakah boleh menggunakan air biasa untuk air radiator Yang bertanya seperti ini Bisa saya jawab Bisa saja Tetapi Saya garis bawahin di sini Tetapi Itu hanya untuk event-event tertentu saja Jadinya yang mengikuti event balap Agar ketika kita crash Jadinya air radiator itu gak membuat nicin-lintasan Dan itu kita menggunakan air biasa Tetapi Kalau untuk digunakan Untuk sehari-hari Kita menggunakan air biasa Yang ada semua di dalam mesin itu Akan menjadi karat Oh my god Kita gak akan rekomendasi untuk air biasa di radiator Dan air biasa itu tidak bisa menahan panas yang terlalu tinggi Oke sekian dulu pembahasan dari blokit ini Dan untuk teman-teman yang mau absesi dari blokit zedek ini Saya rasa bisa saja Tetapi menggunakan parts yang bahannya dari ceramik Kita sekarang akan membahas tentang camshaft dari zedek 25 Di sini kita bisa lihat gampsan dari camshaftnya itu Jadi teman-teman kalau motornya juga diperhatiin Di bagian ini Apakah dia sudah mengalami Kalau saya usah dengan Terlalu ekstrim Atau tidak Terus juga dicek juga di bagian ini Belikian dari Banti kamratnya Ini masih bagus teman-teman Dan ini juga diusahakan Dan ini juga diusahakan Agar tidak ada gelombang atau baret Di bagian liftnya dari cam ini Nah yang saya lihat Dari ini Dicek Apakah masih bagus atau tidak Dan ini partnya masih bagus Oke kita akan membahas dari Spesernya dia Ini diusahakan teman-teman Biar tidak ada yang baret juga Di bagian ini Dan di sini juga Kita lihat juga Besar untuk pegangan cams Nah ini juga dicek Terus dari bosing-bosingnya juga Nanti dicek Nah ini adalah kawasan seperti ini Baratnya itu masih halus ya teman-teman Jangan sampai terlalu ekstrim Cakar ayam Ini dilihat juga Apakah ada kawasan atau tidak Apabila ini mengalami kawasan Akan berakibatkan Cam itu bunyinya itu agak kasar teman-teman Jadinya diusahakan Ini tidak boleh baret Oke teman-teman Sekarang kita sedang lihat Tractor body-nya ya Tractor body-nya ini sudah menggunakan Tractor body-nya Dan di sini Ini masih terlihat standar ya teman-teman Biasanya Kalau ini sudah modifan itu Biasanya itu dirimer Dan dirimer itu Untuk gedein bagian Queen-nya di dalam ini Yang sering disebut itu Butterfly Butterfly-nya ini Kita digedein Disini juga kita lihat Ada Empat injektor teman-teman Satu, dua, tiga, empat Injektornya aja Bisa dilihat itu Ini dia injektornya Ini juga harus ada maintenance-nya guys Jadinya Maintenance dari injektor ini Ini harus menggunakan infus Atau injektor cleanernya dia sendiri Jadi itu dibuka Dan dipakaian alat Untuk membersihkan injektornya dia Oke teman-teman Sekarang kita sudah ada Busi di depan kita Kita akan membahas Apakah busi ini bagus atau tidak Mari kita bahas satu-satu Ini motor ZX25 ini Menggunakan busi ini teman-teman Jadinya kita bisa melihat Pengapiannya dia bagus atau tidak Melihat dari Ini teman-teman Nah ini apabila memiliki warna Merah batas seperti ini Ini menandakan IFR-nya itu sudah Menyesuaikan Dan ini tidak ada Lek kebasahan Ini kondisi Busi yang bagus Ketika warnanya itu Merah Merah seperti batas Bisa dilihat Nah disini kita lihat juga Kompatnya teman-teman Nah ini bisa dilihat Diusahakan ini Tetap seperti ini Dan jangan sampai warnanya Dari busi itu mengalami warna putih Apalagi warna hitam Hitamnya sampai becek-becek ya Itu tidak bagus teman-teman Jadinya diusahakan untuk Menjadi batu merah seperti ini warnanya Ini menandakan Pengapiannya itu baik Oke dari sini Juga kita bisa Ngecat dari Clearance-nya dari busi Itu juga teman-teman Ini juga jangan dilupa Sekarang ini Headset-nya sudah selesai Diporting Oke teman-teman Mau lihat hasil Portingan dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya Dan di bagian X-nya juga Itu sudah porting juga Teman-teman Disini Setelah proses dari porting ini Kita akan ke proses step yang berikutnya Yaitu Screw clip Atau screw clip Screw clip itu gunanya untuk apa? Itu pemadatan kompresi Agar kompresi itu tidak bocor Teman-teman Jadi teman-teman Kalau motting itu Nggak boleh ngasal teman-teman Apabila ngasal Yang ada teman-teman Harus ganti headnya Dan itu juga Butuh waktu Bagaimana cara untuk instalasi Di motor CX25 untuk piggyback ini Kita akan pasang nanti Kita harus melakukan Pemasangan Ini bukan satu Mappingan dua Apakah soket ini berfungsi Teman-teman? Terima kasih telah menonton!